Hanya-hanya dua hal, yang pertama saya coba mengulik persoalan demokrasi Yang kedua saya coba mengangkat persoalan tarik, itu penting tarik Karena baru saja kawan-kawan, kawan-kawan aku yang ada di pabrik, di justri gamen Itu dipengaruhi atau dikontrol oleh Tepuan, sejak masih dalam itu, itu nanti penjelasannya Yang pertama saya coba mengulik persoalan demokrasi Supaya apa? Supaya rejim-rejim saat ini sadar Mereka itu siapa sih? Mereka itu dapat legitimasi karena apa? Karena si Arab cara demokrasi Cara-cara demokrasi itu apa? Ada pemiru, ada partai politik Nah, seolah-olah, setelah ada itu, bakal mereka juga mengelakkan diri mereka demokrasi Padahal apa? Lihat sendiri teman-teman Demokrasi-demokrasi yang sebut Dan perlu juga saya sampaikan Demokrasi di ciptakan itu untuk apa? Untuk kaum kapitalis berjuasi Melakukan penguasan jumlah daya-jumlah daya ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah Itulah kenapa diusung demokrasi Dan demokrasi itu dilahirkan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok kapitalis berjuasi Jadi kalau kita kaum buru di Indonesia ini masih berbicara demokrasi Manet dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1915 Kenapa? Dan tidak sebagainya kemalah mereka Biaya demokrasi yang ada sedikit suhu mahal Dan berpelit-pelit dan membutuhkan waktu yang lama Sementara Semangat dan jiwa proklamasi ini itu apa? Diselenggarakan dengan cara yang sesama dan dalam tembok yang sesingkat-singkatnya Ini harus kita perhatikan Yang berikutnya masalah demokrasi Jangan belakang sebagai yang melahirkan semangat demokrasi Itu tidak ada parpol Kehujung untuk tidak ada parpol Seolah-olah konsep politik sebagai komisaris Negara ini Pemilik negara ini Jangan menemukan Dari mana? Kalau bukan karena faktor-faktor Cara-cara membuat sebuah negara demokrasi itu Itu juga sudah keliru Ini berukti sebagai keluarga teman-teman Pilihan ada sama kita Apakah kita masih terus mau Perjalan dalam siting dari kapitalis berjuasi Dan mengaklumkan demokrasi Atau kita kembali kepada roh kita Berbangsa dan bergenjala Sebagaimana yang diperjuangkan oleh Seperti pada sekitar Itu yang harus kita pikirkan Karena maka kita sudah berjalan selama ini Sudah cukup jauh melendek Dari semangat Seperti pada sekitar Tidak lagi mengaklumkan aspirasi daerah Tidak lagi mengaklumkan aspirasi koloran Tidak lagi mengaklumkan Aspirasi rakyat Indonesia Inilah resiko dari sebuah demokrasi Yang mereka jalankan saat ini Nah yang kedua ini persoalan tarik Kenapa saya bilang persoalan tarik ini Mempengaruhi kepada teman-teman Kenapa? Karena setelah kami perhitungkan dengan cepat Seharusnya tarik yang ada di pelabun Ini mempunyai pelabun itu Hanya bisa 10-20 dolar Tapi faktanya Tarik itu mencapai 100 dolar Siapa dibebankan? Beban ini dibebankan kepada pemilik barang Pemilik barang itu siapa? Yang punya pabrik Yang punya garment Yang punya industri Akibatnya apa? Nah ketika pemilik barang ini dibebankan Yang punya kongkos Makan-kongkos tersebut Tentu memiliki barang tidak mau rugi Diubankan kepada pekerjanya Dan berkembang kaya Setidak-tidaknya 400 dolar per kilo Itu bisa kita hemat Dan itu bisa kita berikan kepada teman-teman Berlawan yang ada di sektor pabrik Bisa jahatnya mereka Tak misalnya Pelabun kita itu dipedalikan oleh Singapur Kenapa tadi di pelabun kita? Menghanya pelabun Belabun bukan pelabun utama Demikian kongkos tersebut Di kembang Di kejadian Dekat oleh London Mereka ini semua adalah sindikasi Yang mengatuh semua Harus bongkar buat yang ada di seluruh Bungkos tersebut Ada di London Ya Di London ada tiga Ada IGN Ada IMO Dan ada bank Sindikasi bank Yang siap untuk menggunakan Disitulah lemahnya negara kita Kalau kita bersama-sama Berlanjukan Bagaimana saudara-saudara ini di guru garman Maka Insya Allah Kejaulatanmu Kejaulatan yang bekerja Akan di negara tercinta Tapi upaya-upaya pemerintah Selalu memisahkan ini Antara guru pelabuhan Guru garman Guru industri terhadap Adalah hal yang berbeda Bahkan sebenarnya adalah satu Dan secara kita Kenapa kita akan berobat bungkatan Karena secara legal standing Legal standing Masalah dari ini Merupakan hasil Semua kesemangkatan Bukan Keputusan yang selama ini Jalan-jalan Tahun 2002 Yaitu SK Direksi Berlindo Ini merupakan jatuh hal yang Banteng dan semangat Bersambungan Diburupungan Saya hanya menyampaikan dua hal Saat ini Persoalan demokrasi Dan persoalan narif Dan kita harus sadari ini Dan kita harus di dalam Bersama kembali di rumah masing-masing Apakah kita masih mau mengikuti Konsep pemilu Hasil produk dari tahun Tapi kita ekskortuasi Dalam rangka Melakukan penguasaan Super-ekonomi Kalau kita kaum murah Masih mau mengikuti Maka kita adalah Bahagian dari mereka Maka kita adalah Bahagian dari boneka-boneka Kau tak kita ekskortuasi Tapi kalau kita tidak mau mengikuti Ini itu dalam pilihan kita Kita kembalikan Negara ini Sebagaimana yang dia mahasiskan Oleh The Ponding Paris kita Memilu berdasarkan Proklamasi Dilaksanakan Dalam tentu yang sesungkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei baru Hei baru Hei baru Oke ini Terima kasih